Kita akan membahas mengenai peran dan seberapa pentingnya sih bahasa Inggris dalam menunjang karir kita ke depannya. Karena seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa bahasa Inggris ini kan merupakan bahasa internasional yang paling banyak nih digunakan hampir di seluruh negara. Selain itu juga, bahasa Inggris ini dapat memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain yang berasal dari negara-negara yang berbeda. Namun, apakah bahasa Inggris dapat mempengaruhi peluang karir kita ke depannya? Dan disini sudah bersama dengan saya, pembicara-pembicara yang hebat-hebat banget loh. Halo, selamat pagi Pak Irfan dan selamat pagi Kak Intan. Halo, selamat siang semuanya. Halo, selamat siang Marsha dan teman-teman sekalian. It's good to be here. Ya, bagaimana nih Pak kabarnya Pak Irfan? Baik, Alhamdulillah. Mendapatkan kesempatan untuk bisa bergabung dengan teman-teman untuk sesi hari ini, it's fun. Menyenangkan saya menanti saat di mana kita nanti ngobrol-ngobrol ya, selain ini Marsha ya. Ya, baik Pak. Kalau Kak Intan sendiri, bagaimana nih Pak kabarnya, Kak? Oke, Alhamdulillah baik. Semoga adik-adik panitia BNIC dan juga adik-adik peserta BNIC juga dalam keadaan sehat ya. Terima kasih sudah mengundang saya dan Pak Irfan dalam acara BNIC kali ini. Oke, baik juga ya berarti ya, Kak ya. Puji syukur kita bisa berkumpul pada hari ini. Dan saya harap juga teman-teman di rumah dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semua ya. Mungkin sebelum kita lanjut, enaknya kita berkenalan dulu nih sama pembicara-pembicara kita. Dan mungkin juga teman-teman di sini sudah ada yang familiar ya sama salah satu pembicara kita hari ini. Ya, jadi salah satu pembicara hari ini adalah seorang kepala jurusan sastra Inggris di BNIC University. Dipersilahkan Bapak Irfan untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Marsha. Jadi teman-teman nama saya Irfan Rifai. Saya kebetulan adalah ketua jurusan atau ketua program studi sastra Inggris di Bina Nusantara University. Saya nggak tahu nih apa ada mahasiswa saya di sini, tapi I believe there is or there are some ya mungkin ya. Nah, saya menjadi ketua jurusan itu sejak tahun 2019 lalu. Sepulang saya studi S3 di Ohio State University di Amerika. Sebelumnya saya juga Alhamdulillah mendapat kesempatan untuk menyelesaikan studi S2 saya di Australia. Nah, dari cerita personal ini nanti saya bisa share kenapa kemudian saya bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar di dua negara yang kebetulan memakai bahasa Inggris ini. Saya kembalikan ke Bu Marsha. Oke, terima kasih Pak Irfan atas perkenalannya. Dan selanjutnya nih teman-teman, telah hadir juga seorang English Instructor sebagai pembicara kita hari ini. Mungkin boleh perkenalan diri dulu nih Kak Intan. Oke, halo teman-teman semuanya. Nama saya Intan Hamja. Saya sekarang bekerja sebagai salah satu staff pelajar bahasa Inggris di Balai Bahasa Universitas Malahayati Bandar Lampung. Saya menampu pendidikan S1 dan S2 saya di Universitas Lampung, di Lampung. Dan pada tahun 2016 sampai dengan 2017, saya berhasil mendapatkan beasiswa Fulbright. Namanya Fulbright Foreign Language Teaching Assistant. Nah, di sana saya mendapatkan kesempatan dua semester untuk belajar tentang teaching method dan juga belajar tentang American History. Dan juga saya di sana berkewajiban untuk mengajar bahasa Indonesia untuk menghasiswa Fulbright. Nanti kita akan cerita lebih lanjut lagi. Kegiatan saya di sana ngapain aja sih? Gimana sih cara dapetinnya? Oke, terima kasih Kak Intan atas perkenalannya. Dan kemudian nih, sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang tema kita hari ini. Sebenarnya saya penasaran nih, kira-kira apa sih hal yang membuat Bapak Irfan dan Kak Intan ini tertarik untuk belajar dan bekerja di bidang yang menggunakan bahasa Inggris. Mungkin bisa dimulai dari Pak Irfan dulu nih. Oke, terima kasih. Saya sebenarnya agak malu kalau ditanya ini. Kenapa suka sama bahasa Inggris? Ya, karena ceritanya akan selalu saya jawab ke masa kanak-kanak saya ya. Ketika itu saya SD dan saya suka kebetulan segitu sekali ada satu show di TV. Ya, Sesame Street. Saya nonton Sesame Street. Di situ kan banyak sekali ya. Kalau teman-teman familiar atau pernah nonton Sesame Street itu ada karakter seperti Big Bird, Cookie Monster, Elmo. Siapa yang tidak suka dengan Elmo? Ya, kalau kalian suka Elmo. Dari situlah kemudian saya suka dengan bahasa Inggris. Saya menikmati sekali nonton itu sambil ketawa ke TV gitu ya. Nah, dari situ kemudian saya berkembang. Saya mulai menyukai membaca buku-buku yang dalam teks bahasa Inggris. Meskipun saya tidak paham, tapi saya kemudian berusaha untuk menikmatinya. Kemudian juga berkembang lagi. Saya mulai, udah mulai agak gede gitu ya, agak dewasa mulai nonton film-film Hollywood tuh. Ya, semuanya dalam bahasa Inggris kan. Saya mulai menikmati, kemudian terpesona oleh budayanya. Kemudian saya ingin tahu lebih banyak lagi. Dan sehingga kemudian akhirnya saya berpikir, oke, kalau saya bisa ngajar, apa yang saya suka ini mungkin akan lebih menarik ya. Itulah akhirnya kemudian saya terjun ke dunia ajar-mengajar. Ya, kebetulan yang passion saya dalam bahasa Inggris, makanya kemudian saya mengajar bahasa Inggris gitu ya. Nah, dari situ sekarang yang sedang saya lakukan adalah lewat media-media seperti, tadi saya sudah cerita passionation saya, kekaguman saya terhadap media-media seperti Sesame Street. Justru sekarang saya melihatnya dari angle yang berbeda. Kalau dulu saya sebagai consumer atau penikmat acara-acara seperti itu, sekarang saya melihatnya dari sisi producer-nya. Bagaimana saya memproduksi media-media pembelajaran seperti ini, sehingga menarik dari anak-anak sampai teman-teman yang sudah dewasa. Itu sih, Marsha. Wah, oke. Menarik banget nih, Pak. Berawal dari Sesame Street ya, Pak. Sesame Street, ya. Iya, kemudian berkembang dan akhirnya Bapak menjalani ketatatikan Bapak ini ya, Pak. Supaya akhirnya sampai menjadi profesi juga ya, Pak. Iya. Oke, kalau menurut Kak Intan sendiri gimana nih, Kak? Apa yang membuat Kak tertarik? Kalau saya ditanya ketertarikan saya, kenapa saya suka bahasa Inggris, dan pada akhirnya saya belajar bahasa Inggris itu sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan Pak Irfan ya tadi. Waktu saya SD, saya ingat sekali itu pertama kalinya ada film Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Itu kalau nggak salah saya kelas 3 atau kelas 4 SD gitu. Nah, itu saya mulai lihat itu filmnya bagus. Kemudian saya melihat the way they pronounce, ketika mereka pronounce bahasa Inggrisnya itu yang kita pikir, oh keren banget gitu. Ini tuh beda sama dengan bahasa Inggris yang kita pelajari di sekolah-sekolah. Karena kita kan belajar most itu English, American English. Jadi, saya lihat itu menarik. Kemudian saya mulai juga suka baca buku di situ. Saya baca buku Harry Potter. Kemudian saya mulai mendengarkan musik bahasa Inggris. Kalau zaman saya dulu itu masih ada Westlife, Backstreet Boy. Nah, itu yang saya suka dengerin. Kemudian ketika saya kelas 5 SD, saya itu mendapatkan nilai terbesar dalam pelajaran bahasa Inggris. Dan di situ guru bahasa Inggris saya encourage saya untuk belajar bahasa Inggris lagi dengan kasih saya tamu, dengan ikutin saya lomba. Ketika saya mulai SMP, saya sudah mulai ikut lomba-lomba bahasa Inggris. Dan orang tua saya melihat kalau bakat saya di bidang bahasa itu sangat besar. Jadi, mereka sudah mulai mempersiapkan saya dengan memberikan saya kursus bahasa Inggris, kemudian mengajarkan saya bahasa Inggris. Ketika saya kuliah pun, saya memilih untuk mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Karena saya melihat ada ketertarikan, kemudian ada sedikit bakat yang harusnya bisa saya improve lagi dengan kuliah di jurusan yang sesuai dengan ketertarikan saya. Dan pada akhirnya saya sekarang belajar dan juga bisa mengajar bahasa Inggris, karena salah satu keinginan saya untuk bisa mastering international language. Jadi, bukan hanya bahasa Inggris ketika saya tahu kemampuan saya, nggak cuma di bidang bahasa Inggris, tapi di bahasa-bahasa yang lain. Jadi, saya mengambil beberapa kursus ketika saya kuliah, ada kursus bahasa Perancis. Kemudian ketika SMA, saya ambil bahasa Jepang. Dan menurut saya dari seluruh bahasa yang saya pelajari itu yang lebih challenge-nya tidak sebesar bahasa yang lain itu ya bahasa Inggris. Oleh karena itu, saya terus asap kemampuan saya yang pada akhirnya saya bisa mengajar bahasa Inggris di Lampung. Oke, ini juga menarik banget nih. Kakak ini berarti menemukan kemampuan kakak ini pas nonton Harry Potter tadi ya, Kak ya? Dan kemudian tertarik, akhirnya juga ditekuni. Sampai sekarang ya, Kak ya? Akhirnya berprofesi juga di bahasa Inggris ya, Kak. Oke, nah disini kan saya ada data ya dari CNBC yang menyebutkan bahwa penggunaan bahasa Inggris di Indonesia ini masih terbilang kurang dibandingkan dengan negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Nah, bagaimana nih tanggapan dan pandangan mungkin dari kaitan terlebih dahulu terhadap situasi tersebut? Menurut saya, hal ini tuh sangat disayangkan sekali. Apalagi Indonesia tuh menjadi salah satu negara terbesar dengan jumlah tenaga kerjanya. Kemudian ditambah lagi, perekonomian global juga sedang berkembang ya. Especially sebelum adanya pandemi COVID-19 tahun ini, awal tahun ini, sekitar bulan Februari, Maret. Nah, kemudian masalahnya adalah karena masalah kurangnya kemampuan masyarakat Indonesia terhadap bahasa Inggris, itu juga menjadi hambatan Indonesia untuk bisa berkembang. Misalnya, akan adanya MOU antara dua negara di satu perusahaan asing. Karena kurangnya kemampuan orang Indonesia yang bekerja di perusahaan itu terhadap bahasa Inggris, mereka harus mengambil tenaga-tenaga asing lainnya. Itu juga menjadi hambatan bagi Indonesia khususnya. Oleh karena itu, menurut saya peran bahasa Inggris di sini tuh sangat besar sekali. Gak cuma untuk karir kita di masa depan, tapi juga untuk kebaikan negara kita sendiri. Salah satunya contohnya yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, iya ya Kak ya. Padahal banyak banget tenaga kerja di Indonesia, tapi sayang sekali ya Kak, gak banyak juga yang menguasai bahasa Inggris ini. Oke, kalau dari Pak Irfan, gimana nih Pak tanggapannya terhadap situasi tadi? Saya mau balik sedikit ya, terhadap mungkin kita bisa kritisi terhadap data yang dikumpulkan gitu ya. Kalau secara cepat saya bisa sampaikan sebenarnya untuk penguasaan bahasa Inggris kita di urban areas, terutama Jakarta, Bandung, atau beberapa kota di Sumatera gitu ya. Atau mungkin di Indonesia bagian timur gitu ya. Sebenarnya, in general, our mastery of English language is quite okay gitu. In a way, cuma mungkin masalahnya adalah sekarang, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Kak Intan ya. Mungkin ketika kita masuk dunia kerja, ekspektasinya akan berbeda. Ketika kita masuk dunia kerja, ekspektasinya akan berbeda. Dan the kinds of English, jenis kemampuan bahasa Inggrisnya juga akan lebih tinggi dari kebanyakan yang kita sudah kuasai sekarang. Jadi, nggak cuma ngomong like everyday language gitu ya. Saya pikir kalau teman-teman yang tinggal di perkotaan, yang exposure-nya terhadap internet, dan media lain itu banyak, untuk memahami conversation on daily basis itu mudah. Untuk kemudian meresponnya juga saya pikirkan mudah. Tapi kemudian ekspektasinya akan berbeda kalau teman-teman kemudian nanti masuk ke dunia kerja. Itulah makanya penting bagi teman-teman, tidak merasa cukup terhadap kemampuan bahasa Inggrisnya gitu ya. Kalau teman-teman merasa sekarang, ah, well, I'm already good enough. Saya setiap hari chatting sama teman-teman saya, kok yang di luar negeri dan sebagainya. Kalau teman-teman merasa itu cukup, ask yourself again, bertanya lagi pada diri sendiri, apakah cukup ini benar bahasa Inggris saya? Apakah topol saya sesungguhnya pernah saya ukur? Apakah kemudian kemampuan saya ketika saya menulis email, itu cukup bagus dan bisa dipahami? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu silahkan teman-teman tanyakan. Kalau teman-teman merasa, kayaknya saya sudah cukup bagus bahasa Inggris saya, ask again. Itu dari saya, Marsha. Oke. Apalagi juga, ini kan kita sudah masuk ya, masyarakat ekonomi ASEAN gitu ya, Pak. Ada mulai global juga. Jadi bahasa Inggris ini juga harus dipertanyakan lagi ke diri kita, sampai mana kita menguasainya gitu ya, Pak. Betul. Oke. Lalu kalau kita melihat nih, dari pengalaman Bapak Irfan dan Kak Intan, ada nggak sih keunggulan orang yang memiliki kemampuan berbahasa, selain bahasa Indonesia yang tentunya berbahasa Inggris nih, Pak. Dalam dunia kerja maupun dunia perkuliahan. Dan terutama juga ketika kita beradaptasi dengan job description, apapun tugas-tugas kuliah nih, yang lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Mungkin boleh dari Pak Irfan terlebih dahulu. Silahkan, Pak. Oke, oke. Jawaban saya sebenarnya bisa sangat pendek. Saya bisa jawab definitely. Tentu saja ya, kemampuan bahasa Inggris teman-teman akan sangat membantu teman-teman. Pertama, sekarang aja ya dari ujain tugas. Ya kan? Tugas-tugas dari dosen-dosen itu kan bacaannya teksnya udah bahasa Inggris semua. Jadi, yang jelas terutama ketika kita bahasa Inggrisnya sudah bagus, ketika diberi teks, teman-teman yang sudah level bahasa Inggris sudah bagus mungkin tidak harus consult sama Google Translator. Atau Dictionary. Dan itu akan lebih cepat buat teman-teman dalam mengerjakan tugas. Itu dalam hal perkuliahan ya. Nah, nanti ketika teman-teman sudah kerja, ini juga akan memberikan manfaat tambahan. Sekarang mungkin ada sekitar 1 bilion lebih orang di dunia yang bicara dan menggunakan bahasa Inggris. Saya bisa sebutkan Amerika itu berapa ratus juta. UK berapa puluh juta. Australia berapa puluh juta. Those main English-speaking countries aja, kalau teman-teman nanti mau menginternasionalkan karir teman-teman, itu akan hugely welcome you. kalau teman-teman kemudian mempunyai kemampuan dan skill yang dibutuhkan oleh mereka. Jadi, kalau saya summarize jawaban saya, definitely, tentu saja kemampuan Inggris akan memberikan competitive advantage buat teman-teman sekalian. Jadi, orang ketika berkir, oke, IPK-nya sama nih, aplikasi ini sama-sama 3,7. 3,6. Nah, terus dilihat, ketika interview, ya kan, sama-sama nih, IPK-nya 3,6, 3,7, sama gitu ya. Uh, sama bagusnya. Dipanggil interview, dan dalam bahasa Inggris, ya, menurut teman-teman, kira-kira siapa yang akan dapat pekerjaannya. Kalau kemudian, kemudian ketika dua-duanya diaduk, ternyata kemampuannya untuk mengutarakan pendapat dalam bahasa Inggris, ternyata berbeda. It will always be your competitive advantage kalau teman-teman kemudian bisa mengasah kemampuan bahasa Inggris, teman-teman. Itu dari saya. Oke, berarti menarik banget nih, Pak, dengan kemampuan berbahasa Inggris, ini juga bisa meningkatkan nilai plus sendiri gitu ya, Pak, ya, memberikan nilai plus tersendiri. Oke, apalagi juga di dunia pekerjaan juga dibutuhkan banget ya, Pak, ya, menjadi lebih fleksibel juga ya, Pak, ya, kalau untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari beda negara gitu ya. Oke, kalau dari Kak Intan gimana nih, Kak? Kalau saya jawabannya hampir sama dengan Pak Irfan, saya setuju sekali kalau bahasa Inggris memang jadi advantage untuk masing-masing orang, terutama di dunia perkulian dan juga dan nantinya dunia-dunia Kak Irfan. Contohnya seperti ini, selama kita pandemi kan, kita semuanya online ya, dari kerjain tugas online, kemudian juga untuk yang kerja harus meeting online, semuanya serba online, bahkan mengajar pun harus juga online. Nah, yang paling simpel adalah tool yang kita gunakan itu adalah teknologi, yang kita gunakan internet untuk online. Internet sendiri di situ menggunakan bahasa, bahasa internasional, which is bahasa Inggris. Nah, di situ kan kita harus, kalau kita misalnya tidak mengerti tentang bahasa Inggris, kita untuk mengerti bahasa pemrograman atau bahasa internet sekalipun, kita tidak bisa. tapi kalau, tapi kalau misalnya seseorang itu bisa mengerti bahasa Inggris, dia dengan mudahnya bisa mengerti bahasa internet itu tersendiri. Apalagi di era 4.0 ini, sebenarnya semuanya serba online, bahkan sebelum pandemi ada pun, kita harus tetap online. Seperti misalnya, cari jurnal internasional, itu sudah pasti pakai bahasa Inggris. Kemudian, kirim-kirim email untuk tugas kepada dosen juga harus menggunakan internet kan. Oleh karena itu, saya sangat setuju kalau bahasa Inggris ini menjadi sangat penting dalam dunia karir dan juga perkuliahan. Jadi, kita tuh harus cakap dengan menggunakan teknologi atau namanya tech-sevy yang salah satunya adalah paham dengan bahasa yang digunakan oleh internet. Kemudian juga, kita kalau misalnya adik-adik semua ingin berkari di luar negeri, contohnya, hal pertama yang akan dibutuhkan kalian untuk mengirimkan aplikasi, aplikasi lamaran adalah bahasa Inggris. Dan itu sangat penting sekali. Tidak hanya untuk di luar negeri. For example, kamu apply ke perusahaan asing di Jakarta yang require untuk aplikansinya at least punya bahasa Inggris yang pasif atau kamu punya nilai tuval yang baik. Tapi ketika kamu wawancara pun, kalian harus ada wawancara dalam bahasa Inggris. Jadi, nilai yang ada seperti kata Pak Irfan tadi, nilai yang ada di kertas atau seperti IPK, itu bisa di prove, bisa dibuktikan dengan wawancara menggunakan bahasa Inggris. Whether you are able to communicate in English or not. Oke, berarti kalau untuk cakap teknologi ini juga harus ya kayak punya kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Terus kalau misalnya dari, kan ada juga ya Pak ya, teknologi Google Translate nih. Nah, menurut kakak gimana nih, kak? Dari Google Translate juga. Karena kebetulan pekerjaan saya juga translator, jadi kadang saya sebelum ada beberapa teman-teman yang, tolong dong translatin, terus saya lihat. Jadi, masih mentahnya itu mereka menggunakan Google Translate yang sebenarnya itu bahasa mentah yang di, bahasa Indonesia yang di Inggrisin. Jadi, kalau ada istilah yang itu keminggris, bahasa Indonesia yang di Inggrisin, bukan bahasa Inggris aslinya gitu. Nah, kalau Google saya suka kasih saran kepada teman-teman yang misalnya mereka menggunakan aplikasi, menggunakan bantuan Google Translate, contohnya untuk jurnal, itu coba di double check lagi, karena kebanyakan yang digunakan, bahasa yang digunakan Google Translate itu masih bahasa mentah. Jadi, benar-benar nggak bisa, nggak bisa dikonsumsi untuk pembaca yang profesional. Tapi kalau misalnya untuk hanya untuk mengerti, oh ini artinya ini, it's okay. Tapi kalau misalnya untuk dokumen-dokumen internasional, seperti jurnal, kemudian yang lainnya, tesis for example, itu no, you cannot use Google Translate. So, you have to double check whether it is true or not. For example, saya punya pengalaman pernah translate buku salah satu universitas bahasa Inggris dari rumah sakit sayang ibu dan anak. Kalau kita translate menggunakan Google Translate, itu saya cari Dear Mother and Children's Hospital. jadi itu kayak yang lucu banget kan, Dear Mother, Dear Mother. Padahal itu aslinya kalau kita double check ke jurnal-jurnal internasional, ke WHO ini sekaligus, itu Mother and Children's Friendly Initiative Hospital. Itu kan beda banget. Mungkin kita harus double check lagi. Jadi, so I disagree dengan using Google Translate for international publication. Oke, berarti emang nggak bisa bertumpu pada Google Translate ya, Kak, ya. Karena nggak menjamin juga, ya, Kak. Oke. Nah, gimana teman-teman? Itu banyak banget kan ya manfaat yang bisa kita dapat kalau kita bisa berbahasa Inggris. Nah, kalau dari background akademis, kita ngomong dari background akademis. Dari Bapak Irfan dan Kak Intan ini kan pernah ya berkesempatan belajar di luar negeri. Nah, setelah menyelesaikan pengalaman belajar di luar negeri tersebut, perbedaan apa sih yang bisa dirasakan oleh Bapak Irfan dan Kak Intan? Mungkin misalnya kesempatan berkarir yang lebih baik atau mungkin adakah kelebihan lain yang didapatkan dari pendidikan yang menunjang kemampuan berbahasa Inggris Bapak dan Kakak sekalian? Mungkin dari Kak Intan dulu nih. Boleh, Kak? Oke. Saya punya kesempatan kemarin itu ke Amerika Serikat, ke Universitas Northern Illinois University, salah satu universitas di Illinois, itu kemudian ketika saya kembali tahun 2017, saya merasa pintu-pintu kesempatan saya untuk menggali ilmu saya, kemudian berbagi dengan teman-teman tentang pengalaman dan pengetahuan yang saya dapatkan di Amerika itu sangat terbuka lebar. Salah satunya adalah dengan sharing di BNIC hari ini. Kemudian juga saya melihat karena waktu ketika saya di Amerika itu saya ambil kuliah Integrated Technology dan itu sangat berguna sekali ketika saya kembali ke sini, bagaimana saya bisa membantu teman-teman di sini dalam menggunakan atau mengaplikasikan teknologi dalam mengajar bahasa Inggris. Dan yang saya rasakan adalah culture shock yang saya dapatkan ketika di Amerika, kemudian akhirnya saya bisa adaptasi dengan culture shock yang saya dapatkan ketika saya di Amerika kemudian kembali lagi ke Indonesia. Hal-hal positif yang bisa saya dapatkan seperti bahasa-bahasa yang bagus sekalian kita gunakan di sini sebenarnya tidak digunakan di sana. kemudian bahasa-bahasa yang harusnya bisa digunakan secara komunikasi dengan teman, kemudian itu bagaimana the way they live, dan semua hal yang bisa mengimprove bahasa Inggris saya ketika saya pulang lagi. Jadi banyak sekali kesempatan yang bisa saya dapatkan ketika saya balik lagi ke Amerika. Tidak cuma untuk kesempatan bahasa Inggris saya, tapi juga kesempatan saya untuk bisa membantu yang lainnya, bisa sharing dengan teman-teman, sharing dengan teman-teman di kantor, dengan adik-adik semuanya. Oke, berarti dari berbahasa Inggrisnya juga cukup berbeda ya, Kak, dengan yang ada di Indonesia ini ya, Kak? Iya. Oke, berarti dapat pengalaman juga ya, Kak, untuk bagaimana berbahasa Inggris yang di luar Indonesia gitu, Kak? Iya. Oke, kalau dari Pak Irvan, boleh dong Pak cerita dikit ke kita? Bisa banyak sih ini ceritanya. karena Pak Irvan sudah di ke Australia dan ke Indonesia, jadi banyak banget. Iya, oke. Sudah lama juga ya, saya jadi waktu itu saya lulus S1 tahun 99. Mungkin banyak yang belum lahir. Oke, jadi saya lulus S1. tahun 99? Iya, ya, 99 saya lulus. Udah lahir ya. Oke, 99 saya lulus S1, kemudian saya kerja, kebetulan saya, karena seperti saya ceritakan sebelumnya, passion saya dimengajar. Nanti kalau teman-teman passionnya berbeda, nggak masalah. Pada tahun 2006 dan 2007, saya mendapatkan Bia Siswa untuk belajar lagi, S2 di Australia waktu itu. Memang hal pertama yang saya temukan tadi ya, seperti Kak Intan bilang, culture shock itu mesti dialami. Berapa bulan pertama itu culture shock. Apa yang kita harapkan akan kita temukan, sebelum kita berangkat, itu ternyata kebudayaan berbeda dengan apa yang kita temukan. Tapi again, ada satu teori pembelajaran bahasa yang bilang, the best thing to learn a language is to go to the community where the language is spoken. Dan itu saya alami sekali. Saya mengalami banyak hal tentang bagaimana sebenarnya English is being used in the Australian context. Saya tekankan in the Australian context. Karena konteks budayanya besar sekali. Perbedaannya besar sekali. saya biasa terekspos oleh film-film Amerika tiba-tiba harus datang ke negara yang justru kulturnya tidak Amerika. Dan itu adalah hal yang berbeda. Kemudian sampai beberapa tahun kemudian saya mendapatkan kesempatan lagi untuk ke Amerika kali ini. Nah, ekspektasi saya, mindset saya adalah waktu itu saya akan bertemu gaya Australia. Meskipun film-filmnya yang saya biasa tonton ada film-film Amerika. but when I arrived there dan tinggal selama 4 tahun it's totally a different experience. It's a totally cultural experience ya. A different cultural experience. Jadi, berbeda sekali. Jadi, teman-teman, dari situ saya belajar bahwa bahkan pada konteks akademis pun ketika saya kurya, misalnya ya, saya menemukan bahwa interaksi antara dosen dengan mahasiswa itu sangat sangat apa namanya ya, sangat open dan sangat tidak formal. Itu yang saya pelajari. Pertama. Dalam konteks di negara-negara itu. Ya, mungkin di BINUS tidak terlalu formal kalau kita ya, karena misalnya di HI sendiri kan manggil dosen-dosennya ke mas ya, atau mbak ya. Iya, benar sekali, Pak. Begitupun di jurusan psychology di di Humaniora. Itu cara kita address our lecturers are different gitu ya. BINUS adalah komunitas yang kita menghargai cross-cultural communication, makanya kemudian ada perbedaan-perbedaan itu. Tapi respect is always there gitu ya. Jadi biarpun di Australia dan Amerika hubungannya cukup tidak formal, tapi respect itu selalu terjaga. Jadi hal seperti itu saya banyak belajar dan saya juga mendapatkan pelajaran bahwa ketika saya di Australia dan Amerika itu banyak sekali teman-teman yang dari foreign lane yang tidak saya tahu dari mana negaranya gitu ya. kemudian datang ke situ semata-mata karena kemampuan berbahasa Inggris mereka. Jadi ada jurusan macam-macam gitu yang saya temui. Ada jurusan IT, ada jurusan science dan sebagainya yang datang ke situ terutama karena kemampuan bahasa Inggris mereka. Jadi karena mereka itu memang ingin berkarir di Uni Akademis, bahasa Inggris menjadi modal utama mereka untuk kemudian expand their horizon gitu ya. Mereka kemudian mendapatkan kesempatan untuk belajar di Australia, kali di Amerika. Saya kagum dengan orang-orang seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman punya bahasa Inggris yang bagus, yuk terus disharpen bahasa Inggrisnya. This is an opportunity for you to expand your knowledge dan juga your future career gitu. Itu, Marsha. Oke. Oh iya, Pak. Saya tertarik nih yang Bapak katakan tadi. Berarti kalau lingkungan itu sangat mendukung ya, Pak, untuk kemampuan berbahasa Inggris, Pak? Yes. Sangat mendukung. Jadi, makanya saya sangat senang ya dengan apa yang dilakukan oleh BNEC sekarang ini ya. Kalian kan menciptakan a community of learners ya. Terutama karena kalian semua suka bahasa Inggris dan punya passion yang sama. Ingin sharpen your skills in English. Saya sangat appreciate what you guys are doing now ya. Di jurusan Sasa Inggris juga kita punya beberapa club supaya teman-teman itu bisa tidak hanya belajar bahasa Inggris secara individual. Ya kan? Kalian belajar bahasa Inggris secara individual, oke. Mungkin bisa improve, tapi language is a social thing. Jadi kalau kalian punya komunitas, kalian punya passion yang sama, yuk silahkan aktif dalam komunitas ini. BNEC contohnya, kalau kalian dari Sasa Inggris, anak-anak saya di Sasa Inggris, silahkan join club dan BNEC juga. Jadilah kemudian terlibat dalam club serta komunitas ini karena this is an opportunity for you to use your English. Karena di rumah kan kita kembali pakai bahasa A ibu kita ya. Di rumah kita balik lagi pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Mandarin mungkin, dan bahasa-bahasa yang lain. Jadi kalau kalian punya club, ikut komunitas di BNEC, these are golden opportunities for you to use your English. Silahkan dipraktekan di club dan BNEC. Oke. Mungkin bisa jadi catatan juga ya buat teman-teman, kalau lingkungan itu ternyata mendukung banget teman-teman ya guys ya. Jadi mungkin bisa dari sekarang untuk mencari lingkungan ya Pak ya. Lingkungan yang mendukung bahasa Inggris. Oke. Kemudian nih, berarti kalau dari penjelasan Bapak Irfan dan Kak Intan tadi, ternyata bahasa Inggris dapat memberikan peluang dan kesempatan yang lebih ya untuk kita semua. Nah, dan tentunya teman-teman di rumah ini kan juga mau dong ya menguasai bahasa Inggris yang baik. Nah, apakah ada tips dan trik tersendiri nih bagi Pak Irfan dan Kak Intan untuk belajar bahasa Inggris yang efektif? Sehingga nantinya juga bisa kita manfaatkan untuk menunjang karir kita ke depannya. Mungkin boleh dari Pak Irfan untuk berbagi tips dan triknya untuk teman-teman di rumah. Silahkan Pak. Ya. This is coming from personal experience ya teman-teman. Juga professional experience. Jadi, buat saya belajar bahasa Inggris itu ada dua hal yang perlu teman-teman lakukan ya. Yang pertama adalah exposure ya. Teman-teman perlu punya banyak exposure. Kalau teman-teman ingin punya kemampuan bahasa Inggris, silahkan expose diri teman-teman dengan anything related with English. jadi misalnya pengen punya kemampuan bahasa Inggris, jangan expose diri teman-teman dengan nonton film India misalnya. Ya kan? Pengen belajarnya biasanya bahasa Inggris nonton filmnya film India sehari lima jam gitu ya. Mungkin teman-teman nanti bahasa Indianya bisa bagus. Jadi maksud saya, if you want to be very good in English, silahkan expose dengan hal-hal yang berbahasa Inggris, film-film berbahasa Inggris, lagu-lagu berbahasa Inggris, silahkan itu di, you know, sambil nunggu makanan datang, sambil nunggu gojek, sambil nunggu grab, ya silahkan di expose diri teman-teman ya dibiasakan. Ya dibiasakan, sehingga pikiran juga akan terbiasa dengan pola-pola bahasa yang digunakan dalam bahasa Inggris. Jadi akan terbiasa gitu ya. Itu pembiasaan. Exposure. Penting banget. Exposure ini gratis dan kalian bisa lakukannya 24-7. 24 jam. Sambil tidur, kalau misalnya butuh dengerin audiobook, silahkan. Mainin audiobooknya, senang dengerin podcast, mainin podcastnya. Ya dengerin. Expose. Ears-nya di expose. Oke, nah expose yang kedua adalah ya tadi, komunitas, bicara. Bicara dengan komunitasnya. Cari teman-teman atau grup yang suka bikin English Club misalnya. Silahkan. itu exposure yang bagus. Yang kedua adalah, terus terang, adalah plan learning. Jadi memang harus kalian rencanakan nih. Sekarang itu kan online banyak banget. Language learning tools ya, secara online ya. Itu silahkan teman-teman ikut. Direncanakan pembelajarannya. Sehari berapa jam dihabiskan untuk kemudian mengakses digital tools pembelajaran bahasa asing. Itu dipakai. Dan join juga komunitas-komunitas yang sengaja memang membantu teman-teman untuk melakukan pembelajaran bahasa. Tadi di BNIC itu sudah disebutkan ya. Sudah disebutkan nih, ada kelas TOEFL, nih ada kelas debate, nih ada, nah itu yang komunitas-komunitas yang kalian rencanakan untuk ikuti karena kalian ingin improve your ability in English. Jadi dua hal besar itu ya, yang kalian bisa lakukan. Jadi exposure terutama itu gratis, tapi kupingnya harus dibiasakan, mulutnya harus dibiasakan juga. Itu dari saya, Marsha. Oke, berarti kalau tips dan trik dari Bapak tadi, membiasakan pendengaran ya Pak ya, membiasakan diri untuk mendengar yang berbahasa Inggris. Bisa melalui film dan lagu-lagu yang mungkin kita sukai gitu ya Pak ya. Betul, betul. Oke, dan juga membiasakan diri juga untuk berkomunikasi dengan bahasa Inggris ya Pak ya, dari komunitas-komunitas. Oke. Lalu kalau, oh iya nih Pak, kan ada ya teman-teman di rumah ini yang mau belajar bahasa Inggris, tapi masih tertunggu terus nih karena padatnya perkuliahan. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana nih cara yang baik agar kita bisa mengatur waktu dalam belajar bahasa Inggris, sekaligus juga kita sedang sibuknya di perkuliahan. Oke, silahkan Pak. Ya, it's about time management sih sebenarnya ya teman-teman ya. Sekarang kembali lagi, how bad do you really want it? Seberapa besar keinginan teman-teman untuk benar-benar bagus gitu loh dalam bahasa Inggrisnya. It's coming back to you. Kembali ke teman-teman lagi. Jadi set aside a time. 30 menit, satu jam sehari. Make time. Always make time to study English. To sharpen your English skills. Harus make time. Tidak bisa tidak make time ya. Jadi kalau mau eksposurnya tadi lewat sambil jam makan siang nih, sambil makan, sambil belajar, itu make time to do it. Silahkan. Jadi memang harus ada konsistensi di sini ya Marsha ya. Jadi konsistensi, make time every day, how many hours will you spend, komitmennya ada gitu. Jadi saya kembalikan ke teman-teman. Kalau benar-benar mau, komitmennya harus kuat gitu ya. Dalam jangka waktu satu tahun, teman-teman targetnya sudah harus bisa apa. Kalau ukurannya TOEFL, teman-teman sudah targetnya, misalnya mau skornya sekian, ya sudah, di-set your target aja. Saya sih percaya sekali ya, kalau ukurannya TOEFL, dalam waktu beberapa bulan atau tahun, kalau teman-teman benar determinasinya tinggi, determinasinya tinggi, you will be able to increase your TOEFL score. Kalau ukurannya TOEFL. Ya, itu dari saya Marsha. Oke, Rety, emang time management ini penting ya Pak ya. Tapi balik lagi ke diri kita masing-masing, gimana kita mau ya untuk belajar ya Pak ya. Itu saja. Oke, dan juga menetapkan target itu penting ternyata ya Pak ya. Menetapkan target. Ya, exactly. Oke, kalau dari Kak Intan sendiri gimana nih Kak? Adakah tips dan trik tersendiri untuk kakak belajar Bahasa Inggris yang efektif? Oke, kalau menurut saya, saya setuju dengan Pak Intan, setuju semuanya. Menurut saya, setiap orang itu juga punya learning style masing-masing. Ada yang dia belajarnya mengelalui audio, kemudian visual, ada juga yang yang estetik. Kalau saya sendiri, bersama pengalaman pribadi saya, saya kan audiovisual. Jadi, yang saya pelajari pertama kali adalah dari nonton film. Kemudian, saya suka dengerin musik. Kemudian juga, saya rajin sekali untuk dengerin podcast. Dan, waktu saya di Amerika, saya pertama kali dikenalkan oleh profesor saya tentang TED Talks. Jadi, TED Talks itu, ada banyak sekali isu yang sedang happening, kemudian dibahas oleh si ekspertnya di situ. dari situ saya mulai belajar TED Talks. Kemudian, yang paling penting adalah, seperti kata Pak Irfan tadi, harus tahu targetnya apa, tujuan akhirnya apa. Kalau misalnya tujuan, kalau saya ditetapkan di diri saya, tujuan akhir saya adalah saya bisa pulih ke luar negeri. Mau itu Inggris, mau itu Amerika, mau Australia, yang mending saya ke luar negeri. Agar saya mendapatkan yang saya inginkan pertama kali, umum mendapatkan pengalaman, kemudian saya mendapatkan ilmu juga, dari sekolah di luar negeri itu. Dan, harus dikelilingi sama orang-orang yang sama dengan kita, mission and vision-nya. Orang-orang yang punya ambisi sama. For example, adik-adik di sini bisa ikutan band EC, for example, bisa ikutan, ada debate, kemudian ada newscasting. Saya dulu juga ikutan, ada satu organisasi di kampus, kemudian saya ikut ke debate, kemudian ke pidatonya, speech-nya juga. Di situ saya bisa improve, kemudian juga bisa ketemu sama teman-teman yang bisa bahasa Inggris, dan akhirnya saya bisa komunikasi dengan teman-teman. Dan harus ada target setiap harinya. Kalau saya, setiap hari, sebelum saya benar-benar hafal, saya nggak mau menambah kosa kata baru. Jadi, setiap hari saya kasih waktu minimal 30 menit untuk mempelajari kosa kata baru. At least three or four kosa kata baru. Misalnya, kalau dulu saya masih kecil, saya belajar eat itu makan, kemudian sleep itu tidur. Saya tidak akan menambah kosa kata baru kalau kosa kata yang lama saya lupakan. Kemudian saya bisa aplikasikan, dikomunikasikan dengan teman sebangku saya, kemudian dengan ayah saya, seperti itu. Jadi, setiap orang punya learning style masing-masing, dan bisa cari exposure-nya gimana caranya. Bisa nonton, bisa dengerin musik, bisa juga baca buku, bisa juga sambil dengerin podcast, dan lain sebagainya. Menarik banget nih tentang set target ya, Kak Ea. Berarti kalau kakak sendiri set target-nya ini berdasarkan yang sudah kakak mau belajar apa hari ini, dan kemudian nanti seterusnya akan dikembangkan terus gitu ya, Kak Ea. Ya, benar. Oke. Ngomong-ngomong tentang set target nih, mungkin bisa nih dari Bapak Irfan, Pak. Gimana caranya kita untuk set target kalau menurut Bapak? Menurut saya ya. Tadi kalau targetnya kak Intan itu adalah misalnya belajar ke luar negeri gitu ya. Tadi sebelumnya saya sampaikan juga kalau misalnya target teman-teman adalah ukurannya ya. Yang paling mudah sebenarnya sekarang adalah tes skor gitu ya. Saya mau tes total saya sekian atau IEL saya sekian, itu menurut saya lebih mudah diukur daripada misalnya kalau saya atau mungkin sederhananya kalau nilai bahasa Inggris saya di kuliah harus misalnya A plus gitu ya. atau M minus cukup gitu ya. Misalnya set the standard. Tapi ketika when you set the standard ya advise saya baiknya set standardnya tinggi ya. Jadi kalau bisa set standardnya yang tinggi. Kalau kata teman saya kalau kamu set standarnya A ya minimal kamu dapat E minus atau B lah. Kalau kamu set standarnya D ya terlalu rendah bisa jadi E dapetnya. Jadi when you set the standard make sure it is a high one. Set standarnya high jangan terlalu rendah. Ini ada ada salah satu quote favorit teman saya. Dia bilang gini dia mengutip Presiden Soekarno. Kata dia gini kalau kalian mau bercita-cita bercita-citalah setinggi langit sehingga kalau kalian jatuh kalian akan jatuh di antara bintang-bintang. Ya setidaknya itulah ya. set your standard high ketika meleset pun kalian tetap akan high tidak terlalu ini. kalau set standarnya dari awal ya saya sih cukup realistis lah standar saya kalau paper-based TOEFL saya maunya 400 saja ya bisa jadi cuma dapat 350 kalau kalian set standarnya 600 ya dapat 550 lah. Jadi itu sih dari saya kalau misalnya TOEFL ukurannya ya tadi kalau Kak Intan belajar ke luar negeri kan akhirnya kapan. So it depends on you. Again it's coming back to you. Itu sih Marsha. oke berarti kalau kita dapat dari Kak Intan dan Pak Irfan tadi jangan takut ya untuk nge-start target setinggi-tingginya gitu ya. Oke nah gimana teman-teman banyak menurut kan tips dan trik yang berguna banget nih dari Pak Irfan dan Kak Intan dan semoga juga tips dan trik barusan bisa kita terapkan ya bersama-sama dan oke oke selamat menikmati